Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Nah di video kali ini saya akan membahas Tentang burung jendet yang gagal jinak Nah seperti burung jendet saya ini teman-teman Nah tetapi sebelum saya lanjut video yang lebih lanjut Jika kalian belum subscribe channel saya ini Silahkan kalian klik tombol subscribe Like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendet Nusantara Kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jendet Nusantara Dan disitu juga ada link grup WhatsApp Kicau Jendet Nusantara Nah oke teman-teman langsung saja kita masuk di pembahasannya Dimana pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Burung jendet yang gagal jinak padahal rawatan dari loloan Nah seperti burung jendet saya ini Nah burung jendet saya seperti ini itu banyak sekali Penyebabnya teman-teman itu yang pertama Yaitu adalah Tidak pernah ditemui sama sang juragan Ataupun jarang lah Jarang ditemui sama sang juragan Apalagi kalau sang juragannya itu Sibuk bekerja Nah kalau memang kalau sibuk bekerja Mungkin cuma dikasih makan fur Itu sudah cukup Nah seperti burung jendet saya ini Dan hasilnya Dia juga Kurang bagus teman-teman Dan gagal jinak tadi Nah kalau burung jendet saya ini Penyebabnya sangat banyak sekali teman-teman Dikarenakan setiap harinya tidak pernah saya kerodong Saya full up luck Di luar rumah Jadi istirahatnya juga kurang Apalagi kalau Ketemu dengan barang-barang aksing Seperti Tikus, kucing Ataupun hewan yang lainnya Dia pasti gelabakan Dan itu juga ada Botaknya di kepala Nah itu ada Nah memang teman-teman Usahakanlah kalau teman-teman semua Kalau merawat burung jendet Yang tidak Yang tidak Sibuk bekerja Usahakanlah Rawat dengan benar Nantinya burung jendet kalian Akan menjadi burung jendet Idaman kalian sendiri Nah kalau sudah begini Ini saya sendiri yang Pusing Dikarenakan apa? Dikarenakan saya juga Sibuk bekerja Ada kegiatan lainnya Ada lingkungan Organisasi Dan Lain-lain sebagainya Nah untuk itu teman-teman Untuk itu penyebab Penyebab si burung jendet Yaitu adalah yang tadi Kurangnya perawatan yang bagus Itu yang utama Dan lain-lainnya Ya mungkin Tidak ada Pengerodongan Kurangnya perhatian Dari sanjur organ Jadi burung jendet itu Cenderung lebih Liar Walaupun Sudah Di Suami pakai tangan Itu juga Dia tidak mau Dan masih gerabak-gerabak Dan ini juga Saya tinggal Apa ya Jaraknya itu terlalu jauh Sama saya ini juga Dikarenakan Burung jendetnya Kalau saya dekati Langsung Takut Dan nabrak-nabrak Jeruji Dan jadinya Dia juga Botak dan ada luka Sedikit lah Di paruhnya Teman-teman Nah untuk itu Teman-teman Buat mengatasinya Seperti apa Kalau saya pribadi Ini menggunakan Metode Proses Pemanjaan Nah proses Pemanjaan ini Yang saya maksud Yaitu adalah Kita Harus berusaha Menyuapi pakai tangan Dan harus dipatuk Sama si burungnya Dan itu Termasuk Terapi Lapar Nah tetapi Kalau burung jendet saya ini Belum saya bisa Apa ya Terapi lapar Dikarenakan saya juga Banyak sekali kegiatan Apalagi di bulan Agustus Nah teman-teman Jika kalian sudah Menerapinya lapar Sampai dia Benar-benar mau Kalian suapi Pakai tangan Itu biasanya Dia akan Adaptasi dengan Sendirinya Nah itu dia Ini kalau saya dekati Dia pasti akan Gelabak-gelabak Seperti itu teman-teman Jadinya Kalau Burung jendet seperti ini Mungkin untuk Pertama kali ini Saya jauhi dulu Ataupun saya Apa ya Tidak saya sering Temui Melainkan Apa ya Jaraknya yang terlalu Jauh lah Jaraknya yang jauh Antara kita dan burung Nah memang Adaptasi ya Seperti itu Pelan-pelan lah ya Dan proses-proses Selanjutnya Yaitu adalah Setelah Kita terapi lapar Dan berhasil Dan usahakanlah Kalian Cobalah Sekali-sekali Kalian mandikan Basah Kuyuk Nah pemandian Basah Kuyuk itu Tidak setengah Basah Dan Tidak Terlalu Apalagi terlalu Kering Dan harus Basah Kuyuk lah Intinya Basah Kuyuk Dan nantinya Saya juga akan Memandikan burung jelit ini Teman-teman Nah teman-teman Ini adalah burung jelit Yang saya tadi ini Yaitu adalah Proses Pemandianya Ini versi saya Nah lihat Burung jelit ini Selalu Mangap-mangap Ataupun Kecapean lah ya Dikarenakan dia juga Sering Gelabakan Dikarenakan gagal Jinak tadi Dan Sifatnya itu Seperti mudah Hutan Kalau di dekati Ya gelapak-gelapak Apalagi Kalau dipegang Sangkar Itu pasti Sudah jelas Nabrak-nabrak Jeruji Teman-teman Nah Di proses Pemandian ini Usahakanlah Burung jelit kalian Sudah kalian Kasih Jangkrik terlebih dahulu Sebelum Dimandikan Seperti saya ini Nah setelah itu Kalian semprot saja Burungnya pakai Air Nah biasanya Kalau burung jelit yang Secara dimandikan Dia akan Susah Basah Teman-teman Jadi Solusi yang tepat Yaitu adalah Airnya Harus kalian Kasih Sampo Entah itu Satu liter Berapa tetes Sampo Itu terserah kalian Dan Sampo merknya Saya pakai Sampo mandi Mandi manusia Yang ada di Warung-warung Ataupun Toko-toko Di dekat rumah Itu juga Saya gunakan Dan proses Seperti ini Itu biasanya Membutuhkan Waktu sekitar Satu minggu Itu paling cepat Dan Paling lama Ya tak jelas Dua minggu Teman-teman Dipastikan Akan berhasil Dan jika kalian Apa ya Kurang sabar Merawat burung jelit Yang lagi Gagal jinak Usahakanlah Jangan dikeras Terlebih dahulu Seperti apa sih Contoh kerasnya itu Seperti Burung jelitnya itu Ditenggelemin Di air Dan Nantinya Burung jelit tersebut Akan apa ya Akan lebih Lebih Diam Entah itu Kedinginan Dan juga Kaget Teman-teman Dan nantinya Burung jelit kalian Juga akan menjadi Lebih rusak Mungkin Jinaknya bisa teratasi Tetapi Mentalnya Itu pasti akan Terganggu Teman-teman Nah maka dari itu Teman-teman Harus dilakukan Dengan benar Dan jangan sampai Merusak Burung jelit kalian Sendiri Dikarenakan Kalau burung jelit yang Rusak Di satu Sifat Itu biasanya Kalau dipaksakan Akan menimbulkan Kerusakan yang Lebih Parah lagi Ataupun Tambahan kerusakan Nah yang terpenting Yaitu adalah Burung jelit kalian Itu memiliki Mental yang Bagus Seperti Kalau ada Lawan Dia Mau Tarung Teman-teman Nah Mungkin Seperti ini Teman-teman Hasilnya Mungkin Tidak Terlalu Banyak perubahan Untuk di pertama kali penanganan Tetapi sudah cukup lah ya Yang penting Dia sudah tenang Terlebih dahulu Dan tidak Nabrak-nabrak Jururci Nah biasanya Kalau Sudah seperti ini Ya kita tinggal Jemur saja Sampai kering Nah nanti Kalau dia sudah kering Burung jelitnya Juga akan Ada perubahan Sedikit-sedikit Tentang Sifatnya Yang Liar Dan sampai Satu minggu Nggak Dua minggu Secara seperti ini Itu biasanya Sangat efektif Teman-teman Nah oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Bagi kalian semua Jika ada kurang lebihnya Saya menaaf Dan jika Kalian ada kritik Dan saran Silahkan Kalian curah-curah Di kolom komentar Saya MTKCN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kacordor Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati